Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di makanan kampung hari ini saya membuat bagi tips membuat bakso seperti ini dan shop bakso seperti ini yuk kita lihat videonya tapi sebelum itu jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya supaya saya semangat bikin video masakan lagi Terima kasih bahan-bahannya tepung kanji 10 atau 12 sendok makan merica setengah sendok terus bawang putih bawang merah jahe garam dan serbu kaldu ini air air es air es tuh secukupnya aja ini ikan kisar ikan yang sudah dihaluskan setengah kilo kalau saya ikannya itu dicampur air es dulu diratakan supaya apa supaya nanti kenyal ikannya ini saya menggunakan tangan saya ya karena untuk keluarga saya sendiri kalau kalian tidak mau menggunakan tangan boleh disarung setelah merata campurkan bumbu-bumbu tadi yang sudah dihaluskan campurkan dan biasa merata terus tambahkan tepung sedikit demi sedikit ya kalau untuk kita masak di rumah jangan terlalu banyak tepuk tambahkan garam dan setengah sendok soda kue guys kalau ada untuk supaya kenyal dan makan seperti bakso daging terus kasih juga serbu kaldu nya sesuai selera lah ya tambahkan sebutir telur dalam adonan bentuk adonan seperti bisa dibulatkan yang bisa disendok ya supaya tidak terlalu keras jadinya oke selesai itu kita panaskan air sampai mendidih ya guys bahkan garam biar agak gurih nantinya ini nih yang saya bilang tadi sudah mendidih kita bentuk bolat seperti ini supaya apa supaya baksonya tidak keras ya guys nah gini untuk menandakan baksonya sudah masak ini nih baksonya timbul sendiri ya tuh timbul sendiri kita angkat ketiriskan ini hasilnya guys bagus kan nanti kenyal kenyal kita makan dan tidak keras oke untuk resepi pertama bakso kuah rumahan guys ini nih nah bawang putih bawang merah cahe serbuk kaldu garam merica seperti tadi ya guys terus ditambah dengan bumbu sop ada kayu manis sabu laga bunga lawang dan daun sop sendiri kalau kalau ada digoreng bumbu sopnya masukkan kedalam nih rebus kepala ikan guys ya yang bekas bakso tadi jangan dipuang masukkan di kepala ikannya biar nanti kuahnya enggak enak seperti ini Tara ini jadinya guys enakkan bakso rumahan bisa dimakan sekeluarga was guys kalau bikin sendiri ini kuahnya tadi ya rasakan sesuai selera selera lah ya tambah saus makan satu keluarga maknyus guys ini penampakannya ketika sudah dicampur guys mantap kan selamat mencoba resepi kedua sop bulat bakso ini nih bahannya ada kol pada kentang wortel bumbu sop seperti tadi ya guys bawang goreng bakso nya oke pertama kita masakkan airnya sampai mendidih setelah mendidih masukkan kentang guys kenapa biar kentangnya lebih empuk duluan ya wortel juga terus ditumis bumbu sopnya daun sopnya nanti aja bumbu aja yang ditumis ya Oke setelah harum masukkan ke dalam panci yang berisi sayur sayur-sayur tadi ya guys sampai masukkan kentang terus bumbu kaldu nya juga letak garam sesuai selera taburkan bawang goreng daun sob Tara selesai guys simple kan mudah aja guys nggak usah beli bikin aja di rumah ya lebih murah dan bisa banyak yang makan Oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba sampai jumpa pada video video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax